Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Percayalah, Hayanaku, dosamu sudah diampu. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Kafe Rohani, Tuhan Yesus pada Injil hari ini mengadakan musizat dengan menyembuhkan orang lumpuh. Besarnya iman yang dilihat oleh Yesus dalam diri si lumpuh, menjadi alasan bagi Yesus untuk menyembuhkannya. Maka, kesembuhan dari sakitnya adalah buah iman yang membuat dirinya terbebas dari keterbatasan gerak dan langkahnya. Juga membuat orang lain teringankan bebannya. Selain itu, kesembuhannya membuat orang terbuka mata imannya dan memuji Tuhan. Sahabat, kita patut mensyukuri apapun kondisi fisik kita. Sebaliknya, kita perlu memuas padai kelumpuhan mental dan rohani. Orang yang mentalnya lumpuh, Perilakunya dapat merugikan orang lain karena daya moralnya tidak jalan. Sedangkan kelumpuhan rohani membuat orang tidak dapat menjalankan perintah Tuhan. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton!